Dari setiap tindakan, semua keputusan ada di tangan, tapi kita harus selalu berbuat kebaikan dan melawan kejahatan, tidak salah apabila mempertanyakan berbagai keresahan agar semakin yakin dengan apa yang dilakukan. Tapi jika terus diam, bukankah hanya akan menyianyikan kesempatan? The Divine Fury adalah film Korea tahun 2019 yang bercerita tentang atlet MMA yang tidak lagi percaya akan Tuhan bertarung melawan iblis. Cerita dimulai dengan seorang anak laki-laki sedang menyiapkan makanan di dapur. Setelah siap, ia mengajak ayahnya untuk sarapan. Anak tersebut bernama Yonghu. Karena telah membuatkan sarapan, Yonghu minta dibelikan makanan Cina. Tapi si ayah banyak alasan dan kemudian bilang jika makanannya Yonghu terlalu asin. Yonghu jadi menangis dan si ayah pun akan membelikan makanan Cina seperti yang Yonghu minta. Dengan syarat, Yonghu rajin berdoa dengan tulus. Yonghu bersama ayahnya lalu ke gereja dan mereka berdoa bersama. Pendeta yang ada mengatakan jika terus berdoa dengan tulus, maka Tuhan akan mendengar. Yonghu jadi bertanya setelah itu, apakah ayahnya dulu berdoa dengan tulus untuk kesembuhan si ibu? Karena menurut Yonghu, Tuhan tidak menyelamatkan ibunya. Si ayah diam sejenak. Ia menjelaskan jika ia telah berdoa dengan tulus. Tapi si ibu juga berdoa agar Yonghu bisa terlahir dengan sehat dan sempurna. Doa dari si ibu ternyata lebih tulus dari si ayah. Jadi menurutnya, Tuhan lebih mendengarkan doa ibu. Yonghu lalu memberikan semangat ke ayahnya. Malamnya, Yonghu sendirian di rumah. Ayahnya berangkat kerja bertugas patroli. Dimana di tempat patrolinya ada mobil yang sedang diperiksa. Tapi si pengendara mobil tidak mau berkoordinasi dengan baik. Membuat ayahnya Yonghu turun tangan. Dalam mobil tersebut ada pria dan wanita. Si ayah mengecek apakah pengendara mabuk atau tidak. Tapi si pengendara ini malah melajukan mobilnya dan menyaret si ayah. Nah, dalam mobil itu rupanya adalah setan yang berwujud manusia. Dan ayahnya Yonghu pun jadinya kecelakaan. Yonghu dan neneknya langsung datang ke rumah sakit. Ayahnya Yonghu terluka parah. Yonghu tentu bersedih. Ia segera datang ke gereja berdoa dengan sangat tulus. Pendeta gereja datang menanyakan keadaan Yonghu. Dan Yonghu bilang jika ayahnya kecelakaan dan minta Tuhan menyelamatkan ayahnya. Si pendeta lalu mengajak Yonghu berdoa bersama. Di rumah sakit, ayahnya Yonghu kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Ia meninggal dunia dan Yonghu bermimpi di mana si ayah meminta Yonghu untuk tidak bersedih dan menyusahkan nenek. Yonghu harus menjadi orang baik dan membantu orang yang memerlukan pertolongan. Si ayah berjanji akan berada di sisi Yonghu selamanya. Yonghu memegang tangan si ayah dan cahaya muncul dari sana. Dan Yonghu lalu bangun dari tidur. Ia menangis histeris. Ia tahu jika ayahnya sudah tiada. Saat pemakaman ayahnya, si pendeta datang. Yonghu langsung mengambil salib dan melemparkannya ke si pendeta. Yonghu histeris dan bilang jika pendeta itu telah berbohong, ia mengusir si pendeta pergi. Singkatnya 20 tahun berlalu, Yonghu kini sudah beranjak dewasa. Ia berprofesi sebagai atlet MMA terkenal. Hari itu ia mewakili Korea Selatan bertarung melawan atlet dari Amerika. Para penonton bersorak ramai hingga pertandingan pun segera dimulai. Nah Yonghu menyadari jika lawannya itu memiliki tato salib dan ada bisikan dalam diri Yonghu yang menyebutkan jika Tuhan tidak melakukan apa-apa dan menyebabkan ayahnya mati. Saat pertandingan dimulai, Yonghu melakukan perlawanan dengan sangat agresif. Bahkan ia hampir membunuh lawannya itu. Entah mengapa kebencian membara cukup besar dalam dirinya. Setelah mengalahkan lawannya itu, ia terlihat cukup senang. Malamnya, Yonghu tertidur. Ia bermimpi bertemu dengan ayahnya. Si ayah menjauh dan Yonghu mengejarnya, tapi setelah itu si ayah menghilang entah kemana. Hanya ada foto si ayah dan salib. Bisikan kembali muncul di kepala Yonghu dan bilang jika Yonghu harus membalaskan dendamnya kepada Tuhan untuk ayahnya yang sudah tewas. Setelah itu, Yonghu ingin membuang salib yang ada. Tapi tidak bisa, salib itu terbakar di tangan Yonghu dan bayang-bayang hitam keluar dari tubuhnya. Yonghu kesakitan dan itu rupanya hanya mimpi. Namun tangan Yonghu terluka memerah. Esoknya, Yonghu memeriksa telapak tangannya ke dokter yang menurut dokter tertusuk benda tajam dan menyarankan meminum obat antibiotik. Luka itu bisa sembuh kurang lebih dalam satu minggu ke depan. Kembali malam, saat Yonghu tertidur, ada bayangan yang kembali hinggap di tubuh Yonghu. Bayangan itu membuat Yonghu kesakitan dan telapak tangan Yonghu kembali berdarah. Bayangan itu kemudian pergi dan Yonghu terbangun dari tidurnya sangat panik. Ia merasakan sakit pada telapak tangannya lagi. Esoknya, ia kembali periksa ke dokter. Setelah itu dalam perjalanan, si sopir bercerita jika keponakannya pernah mengalami penyakit yang aneh. Dimana tubuhnya tiba-tiba berdarah. Berkali-kali ke rumah sakit, tapi tidak ada hasil apa-apa. Hingga si sopir mendapat rekomendasi dari temannya untuk membawa keponakannya ke Cenayang. Si Cenayang pun mengetahui apa yang diderita keponakan dan harus dilakukan pengobatan alternatif selama 10 hari ke depan. Karena jika tidak, si keponakan akan buta. Keluarga tidak ada yang percaya akan hal tersebut. Dan benar saja, 10 hari kemudian si keponakan jadi buta. Cenayang pun lalu melakukan pengobatan alternatif lagi agar tidak semakin parah. Si keponakan tetap buta, tapi ia jadi bisa melihat hantu. Keponakannya itu akhirnya jadi Cenayang juga. Dan jika Yonghu butuh alamatnya, si sopir bisa membantu. Tapi Yonghu tidak percaya akan hal tersebut dan mengabaikannya. Malamnya, Yonghu kembali tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ia merasakan sakit yang luar biasa dan lagi telapak tangannya berdarah. Ia kembali ke dokter esok harinya. Tapi dari hasil pengecekan, luka pada telapak tangan Yonghu adalah luka biasa. Bahkan jika dibawa ke rumah sakit manapun, hasil pemeriksaannya pasti akan sama. Yonghu lalu pergi dan keputusan akhirnya ia mengajak si sopir menemui si keponakannya yang Cenayang. Mereka tiba dan Yonghu masuk sendirian untuk bertemu dengan keponakannya. Dimana dalam rumah itu banyak sekali jimat dan Yonghu lalu disuruh duduk menghadapi si keponakan yang tidak bisa melihat. Wanita itu bilang jika Yonghu diikuti oleh para iblis. Hal itu disebabkan karena Yonghu membiarkan hatinya dipenuhi kegelapan. Sehingga iblis mudah mengikutinya. Yonghu masih tidak percaya, tapi wanita itu bilang jika Yonghu pasti sering mendengarkan suara bisikan. Yonghu pun ingat akan suara bisikan-bisikan yang selama ini sering mengganggunya. Tapi Yonghu bilang jika itu adalah suara hatinya. Wanita itu melihat ada yang bercahaya pada diri Yonghu. Yaitu dari cincin peninggalan ayahnya Yonghu yang dikalungkan. Si wanita bilang jika dalam cincin itu banyak sekali energi positif. Mungkin karena selama hidup ayahnya Yonghu yang berprofesi sebagai polisi sering membantu banyak orang dan berbuat kebaikan. Yonghu juga menanyakan tangannya yang terluka dan wanita itu menyuruh Yonghu memperhatikannya. Ia melakukan ritual dengan beras dan kemudian Yonghu melihat ada salib di sana. Hari kembali malam, Yonghu ingat perkataan wanita tadi jika di dekat hunianya ada salib. Ia meminta Yonghu pergi ke sana pada tengah malam. Yonghu akan bertemu dengan seseorang yang bisa membantunya. Yonghu pun segera mendatangi tempat salib yang dimaksud. Ada burung gagak yang seperti melarangnya masuk. Yonghu jadi sadar di atas sana mereka bergerombol membuat Yonghu kembali ke dalam mobilnya. Burung-burung itu bahkan melukai dirinya sendiri. Nah, di dalam gedung yang ingin dimasuki oleh Yonghu itu ada pendeta yang sedang berusaha mengeluarkan iblis yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Pendeta senior bernama Pendeta An itu berhadapan dengan iblis yang sulit keluar. Bersama dengan rekannya, mereka masih mencoba. Tapi si iblis melawan balik. Doa yang mereka lafalkan sepertinya tidak mempan. Iblis itu menyerang pendeta An. Dengan salib milik pendeta, si iblis terluka dan kini malah menyerang rekannya pendeta An. Dari mulut orang kesurupan itu keluarlah cairan hitam dan si rekan pendeta bisa melihat sosok iblis yang merasuki pria itu. Ia ketakutan dan pergi. Jadi sekarang pendeta An yang berhadapan sendirian dengan iblis itu. Si iblis mencekiknya. Pendeta An hanya bisa berdoa agar bisa diselamatkan. Tak lama Yonghu muncul menyingkirkan orang yang kerasukan itu. Sekarang si iblis yang akan menyerang Yonghu. Tapi Yonghu bisa melawan balik dengan pukulannya. Yonghu tidak takut dengan si iblis. Ia ingin menghajarnya lagi. Tapi saat disentuh oleh tangan Yonghu, asap muncul dari kulit si orang yang kesurupan. Yonghu tentu bingung dan si iblis itu makin kesakitan. Ia terbakar hingga akhirnya bisa keluar dari tubuh manusia. Yonghu segera minta penjelasan tentang telapak tangannya. Dan pendeta An bilang jika itu adalah bekas luka saat Yesus disalib. Dan hanya ada di tubuh orang yang kuat imannya. Tapi Yonghu tidak percaya. Ia kesal mengapa telapak tangannya ada hal itu. Nah suara bisikan Yonghu kembali terdengar. Mengatakan jika tanda di telapak tangan itu. Karena dulu Yonghu sering berdoa hingga tidak sempat melihat ayahnya meninggal dunia. Dan juga mengatakan jika pendeta An berbohong kepadanya. Bisikan itu menyuruh Yonghu membunuh si pendeta. Yonghu makin tidak tenang. Bisikan itu mengganggunya. Dan ia berusaha agar tidak mendengar suara itu lagi. Segera pendeta An membacakan doa dan perlahan suara bisikan itu pun memudar. Yonghu jadi lebih tenang. Pendeta An lalu minta untuk dibawa ke tempat tinggal Yonghu. Singkatnya mereka pergi ke Hunen Yonghu. Pendeta An memeriksa dan minta izin untuk berdoa. Ia berdoa dan setelah itu meninggalkan kalung salib di belakang foto Yonghu dan ayahnya. Pendeta An kembali menemui Yonghu. Dan bilang jika Yonghu mendengar suara bisikan dari dalam pikirannya lagi. Untuk segera menghubungi dirinya. Pendeta An kemudian pergi. Sementara rekan pendeta An kini kembali menemui dirinya. Ia meminta maaf karena sepertinya tidak bisa membantu pendeta An lagi. Tugas mengusir iblis itu terlalu berat untuknya. Dan pendeta An merelakan rekannya itu pergi dan berterima kasih. Esok harinya Yonghu terbangun dengan lebih tenang. Ia lalu melihat kalung salib yang ditinggalkan pendeta An semalam. Yonghu ingin membuang kalung tersebut. Tapi tak lama ia urungkan niatnya. Ia cuci kembali kalung tersebut. Dan kini mendatangi gereja tempat pendeta An berada. Dimana saat itu ada petugas yang kebetulan penggemar Yonghu. Yonghu lalu bertanya keberadaan pendeta An. Tapi si petugas bilang jika pendeta An sedang tidak di sana. Pendeta An ini adalah pendeta dari Vatikan. Dimana saat itu ia sedang dihunianya. Yang tak lama bel berbunyi. Yang ketika ia cek tidak ada siapapun. Hanya ada kalung salib yang tergantung di gagang pintu. Setelah itu ponselnya berdering. Panggilan tersebut dari uskup di Vatikan. Pendeta An menjelaskan jika ia sudah berhasil menjalankan tugasnya mengusir setan dalam tubuh seseorang. Sekarang ia diberi tugas lainnya. Yaitu mencari keberadaan pendeta ilmu hitam yang diduga keberadaannya ada di Seoul. Malam harinya mobil mewah datang ke sebuah klub malam. Pria dalam mobil tersebut cukup disambut dan masuk semakin dalam. Ia bernama Ji Sin. Yang merupakan bos di tempat itu. Dan seseorang ingin menemuinya. Ji Sin lalu menemui orang yang mencarinya. Dimana ia memperkenalkan dirinya sebagai petugas keamanan. Ia menawarkan diri untuk menjadi penjaga di tempat tersebut. Jika Ji Sin menolak tawarannya. Ia mungkin akan membakar gedung tersebut. Ji Sin lalu menyetujui penawaran itu. Dan kemudian ia melukai dirinya sendiri. Tepat di telapak tangan. Dan dari darah yang ada ia membuat simbol. Nah Ji Sin ini tiba-tiba mengetahui masalah yang dihadapi pria di hadapannya. Si pria cukup bingung dan kemudian pergi. Mencari kebenaran atas apa yang Ji Sin katakan. Sedangkan Ji Sin ia masuk semakin dalam ke gedungnya sendiri. Ada ruangan khusus dimana ada sumur dari tempatnya itu. Ji Sin melakukan ritual di sana. Ia bisa melihat jika orang yang tadi datang padanya sedang menghajar seseorang. Dan menanyakan kebenaran atas apa yang Ji Sin katakan tadi. Setelah membunuh orang tersebut. Si pria pergi. Ji Sin juga minta malaikat kegelapan. Untuk mengambil jantung si pria itu. Dari jantung mati yang ia sediakan di sana. Jantung itu tiba-tiba kembali berdetak. Dan ketika si pria yang membunuh temannya tadi berada di tempat parkir. Suasananya jadi berbeda. Ia melihat orang yang dibunuhnya tadi ada di sana. Ia berlari ketakutan. Ia mengejarnya seperti setan. Dan dari kejauhan itu Ji Sin menusukan jantung yang ada di dekatnya. Efeknya terhubung ke si pria. Hingga tusukan yang dalam dan terakhir itu. Membuat hidup si pria ikut berakhir. Setelah itu ia meminta kepada malaikat. Yang disembahnya untuk memberikan kehidupan abadi. Dari jiwa pria yang telah mati. Dan luka di tangan Ji Sin pun perlahan memudar. Di gedung tempat kelab itu berada. Pesta dilanjutkan. Sementara Yong Hu kini kembali kesakitan dalam tidurnya. Esok harinya pendeta An menerima informasi. Jika ada wanita yang sudah tidak pernah lagi ke gereja. Dan lebih sering ke kelab malam. Setiap malam si wanita itu berbicara. Dan tertawa seorang diri. Hingga suatu waktu si ibu melihat anaknya bergelantungan. Pendeta An ingin menemui wanita tersebut. Tapi ia butuh teman. Sayangnya banyak pendeta yang menolak mengambil tugas tersebut. Saat kembali ke hunianya Yong Hu rupanya ada di depan pintu pendeta An. Tapi Yong Hu masih berusaha cuek. Dan tidak mau mengatakan apa yang terjadi. Hingga pendeta An dengan murah hati membiarkan Yong Hu untuk masuk ke dalam. Yong Hu lalu melihat pendeta An mengganti pakaiannya. Di mana di tubuh pendeta An penyek sekali bekas luka yang terlihat begitu menyakitkan. Setelah itu pendeta An memberikan sesuatu kepada Yong Hu untuk diletakkan di dalam kamarnya. Dan dari benda tersebutlah bisa menguatkan iman Yong Hu. Terlebih bisa mengusir mimpi buruk yang membuat Yong Hu kesakitan selama ini. Yong Hu kemudian bilang jika ia sudah tidak percaya akan Tuhan lagi. Karena pada saat ayahnya meninggal dulu Tuhan tidak berbuat apa-apa. Ia sudah berdoa tapi sepertinya semua itu adalah kebohongan. Pendeta An pun juga curhat tentang hidupnya. Menjadi pendeta dan mengabdi seumur hidupnya untuk mengusir setan bukanlah keinginannya. Awalnya ia tidak suka tapi seiring berjalannya waktu pendeta An tersadar jika ia harus percaya jika takdir dan keputusan Tuhan adalah hal yang terbaik untuknya. Masih ada pekerjaan lain yang harus dilakukan oleh pendeta An. Dan Yong Hu juga tidak enak mendapat barang gratis dari pendeta An. Sehingga ketika pendeta An dalam perjalanan ingin pergi Yong Hu berinisiatif ingin mengantarkannya. Dalam perjalanan itu Yong Hu cerita jika dulu pendeta rekannya pendeta An saat pengusiran setan tampak sangat takut dan berlari dari gedung. Saat itulah Yong Hu datang dan membantu pendeta An. Pendeta An lalu bilang jika pendeta tersebut tidak akan bekerja bersamanya lagi dan ia akan bekerja sendirian untuk mengusir setan mulai dari sekarang. Yong Hu bilang jika pendeta An bisa mati tapi pendeta An menjawab jika kematiannya adalah kehendak Tuhan. Apapun jawaban dari pendeta An yang bilang jika semuanya adalah kehendak Tuhan membuat Yong Hu agak jengkel. Hingga kemudian mereka sampai. Pendeta An keluar dari mobil dan berjalan seorang diri. Tapi Yong Hu tidak berhenti menetapnya. Ia teringat akan sosok ayahnya. Dan karena itulah Yong Hu akhirnya menemani pendeta An. Mereka datang ke Hunian di mana si ibu sangat ketakutan menyambut mereka. Di Hunian itu suara berisik terdengar. Si ibu menunjukkan lokasi keberadaan anaknya dan mereka mengikuti. Di depan kamar si anak pendeta An bilang untuk berhati-hati. Yong Hu membawa tas milik pendeta An di mana di dalam sana pendeta An mengeluarkan alatnya. Ia menggambar salib di pintu dan kemudian masuk ke dalam. Si anak perempuan ini terlihat sangat tenang. Dan pendeta An meminta si wanita menunjukkan wujud aslinya. Ia ketakutan dan memanggil ibunya. Pendeta An mulai membacakan doa. Tapi si wanita itu menggenggam salib dan minta si pendeta untuk tidak mempercayai ibunya. Ibunya depresi dan setiap malam mengajak dirinya untuk mati bersama. Si ibu ini dari luar mendengar ucapan anaknya. Pendeta An kemudian melihat telapak tangan si anak dan meletakkan salib di keningnya tapi tidak ada reaksi apa-apa. Yong Hu dan pendeta An lalu berdiskusi di luar. Pendeta An menduga jika iblis pada wanita itu sangat licik dan sudah menguasai tubuh manusia sehingga berhasil menipu mereka. Dan bahkan mantra dan perlengkapan suci lainnya pun tidak berpengaruh. Pendeta An masih punya ide. Ia menyuruh Yong Hu untuk ke dalam terlebih dahulu dan memaksa si wanita meminum air dari pendeta An. Dari sanalah asap mulai muncul. Iblis dari tubuh si wanita itu kesakitan dan si wanita itu pun jadinya muntah-muntah. Lampu kemudian padam dan pendeta An membacakan doa-doanya. Si iblis pun mulai bertingkah. Wanita itu kini menyerang pendeta An dan membuatnya terjatuh. Yong Hu mengambil alih. Kini Yong Hu malah diangkat ke langit-langit rumah. Yong Hu ingat akan ayahnya. Dan dari sanalah ingatan tersebut terbaca oleh si iblis. Wanita itu bilang jika dialah iblis yang merasuki tubuh seseorang yang membunuh ayahnya Yong Hu. Yong Hu makin kesal dan kini dengan kekuatannya ingin membunuh wanita itu. Pendeta An kembali tersadar dan mencoba menghentikan aksi Yong Hu. Tapi si iblis tertawa dan tidak takut akan ancaman dari Yong Hu. Tapi Yong Hu malah melukai si pendeta. Si iblis itu membuat pikiran Yong Hu semakin tidak tenang dan pendeta An mencoba meredakan emosi yang meluap-luap. Hingga akhirnya Yong Hu bisa tenang dan ia minta pendeta An melepaskannya. Yong Hu kemudian melepaskan sarung tangannya dan menempelkan telapak tangannya ke kepala si wanita hingga terbakar. Iblis itu akhirnya pergi. Sementara di waktu yang sama, Ji Sin semakin melemah. Pendeta An lalu mencari petunjuk tentang si wanita. Dan Yong Hu masih bingung dengan apa yang terjadi. Pendeta An lalu menjelaskan jika ada seseorang pendeta sesat yang menyembah iblis. Mereka mengorbankan jiwa dan tubuh manusia untuk diberikan kepada iblis. Dan itulah penyebab kekacauan yang ia temukan di Korea selama ini. Pendeta An masih berusaha mencari pendeta kegelapan tersebut. Yong Hu juga memperlihatkan tangannya. Dan pendeta An bilang jika tangan yang memiliki luka seperti Yong Hu bisa menyembuhkan orang yang kerasukan tanpa perlu memakai air suci atau berdoa. Yong Hu menjelaskan lagi. Sebelumnya pendeta An bilang jika kemampuan tersebut hanya bisa didapatkan oleh seseorang yang percaya akan Tuhan. Sedangkan dirinya tidak. Pendeta An lalu bilang jika Yong Hu bukanlah tidak percaya akan Tuhan. Yong Hu hanya marah kepada Tuhan. Yang artinya masih ada kepercayaan Yong Hu terhadap Tuhan. Tak lama orang tua si wanita yang kesurupan datang. Anaknya sudah sadar dan kini pendeta An bertanya siapa orang yang ditemui si anak. Wanita itu tampak sangat ketakutan. Ia masih diam saja. Tapi matanya kemudian berdarah dan merasakan kesakitan. Di waktu yang sama Ji Sin sedang mengendalikan jiwanya. Ia menyakiti wanita tersebut dari kejauhan. Pendeta An langsung membacakan doa dan tangan Ji Sin tiba-tiba menjadi sangat panas. Ia kesakitan tapi kembali menyakiti boneka yang dijadikan perantaranya. Pendeta An lalu berdoa lagi dengan lebih bertenaga dan boneka perantara yang digunakan Ji Sin terbakar. Wanita itu jadinya tidak kesakitan lagi. Selesai dari sana Yong Hu dan pendeta An lalu pergi. Mereka kemudian makan bersama. Setelah itu mereka bercerita. Pendeta An juga bertanya mengapa Yong Hu ingin menemani pendeta An. Yong Hu hanya bilang jika ia penasaran dengan apa yang terjadi di dalam. Yong Hu juga meminta pendeta An untuk berdoa lagi di ruangannya agar bisa membuatnya tidur dengan nyenyak. Di tempat yang berbeda Ji Sin kini menumbalkan ayam hitam. Setelah itu ia melakukan ritualnya. Dari sanalah ia melihat sosok pendeta An yang selama ini mengganggunya. Di sebuah panti asuan gereja ada anak-anak yang dibuli. Ia dikurung sendirian dalam ruang bawah tanah. Ia sangat takut dan kemudian seseorang membawa lilin datang mendekatinya. Ji Sin datang dan ingin membantu anak tersebut. Ia mengatakan akan membuat anak itu tidak diperlakukan buruk oleh teman-temannya lagi. Si anak pun lalu diberi simbol dan Ji Sin membacakan mantra-nya. Nah kemudian Yong Hu datang ke sebuah gedung dengan mobilnya. Ada kehadiran Ji Sin di sana. Saat turun dari mobil, Ji Sin mengaku sebagai pendeta yang dulu pernah membantu pendetaan. Sekarang ia meminta bantuan kepada Yong Hu. Yong Hu mencoba mengingat pendeta yang dulu ketakutan saat keluar gereja. Tapi Yong Hu tidak melihat mukanya dengan jelas. Ji Sin yang menyamar sebagai pendeta itu lalu menunjukkan jika tangannya juga memiliki bekas luka yang sama seperti Yong Hu. Ji Sin bilang jika luka itu malah semakin membesar. Pendetaan hanya memanfaatkannya saja dan hal itu akan terjadi pada Yong Hu juga. Ji Sin minta agar Yong Hu tidak membantu pendetaan lagi atau hidupnya akan berakhir seperti dirinya. Ji Sin kemudian mengatakan jika pendetaan adalah iblis dan pergi. Yong Hu jadi bimbang lagi. Nah di panti asuhan gereja, si anak yang sebelumnya ditemui oleh Ji Sin jadi tidak terkendali. Suster yang ada berdoa dan pihak gereja mendapat kabar tersebut. Pendetaan ditugaskan untuk ke sana. Ia lalu menelpon Yong Hu. Tapi Yong Hu sama sekali tidak mengangkat panggilan itu. Ia tidak tahu harus percaya kepada siapa. Hingga akhirnya pendetaan datang ke panti asuhan seorang diri. Yong Hu juga kini melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Ada tawaran pertarungan besar dan Yong Hu diminta untuk ikut. Tapi Yong Hu tidak tenang. Ia masih memikirkan pendetaan. Balik ke panti asuhan, doa dari para suster tidak berpengaruh apa-apa. Anak tersebut lalu bilang karena para suster itulah ia dipukul oleh teman-temannya. Ia menakuti si suster dan cukup senang akan hal tersebut. Hingga tak lama pendetaan datang dan si anak semakin berubah. Pendetaan langsung menangkap si anak dan asap keluar dari sana. Si anak kesakitan dan masih mencoba melawan. Hingga akhirnya si iblis itu pergi dan anak itu jadi lebih tenang. Mengira jika iblis telah pergi, rupanya ia datang lagi dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Salah satu suster pingsan dan anak yang dirasuki iblis itu terbang. Rupanya anak itu dirasuki oleh 666 iblis. Balik ke Yong Hu, ia diam saja atas tawaran temannya itu. Pikirannya kemana-mana sampai akhirnya ia bilang jika tidak akan ikut pertandingan tersebut dan kini pergi. Yong Hu menelpon pendetaan dan yang mengangkat adalah si suster. Kekacauan terjadi di basement panti asuhan. Yong Hu pun segera bergegas. Pendetaan juga mencoba mengusir dengan doa-doa yang ada. Satu persatu iblis yang ada dikeluarkan dari tubuh si anak. Pendetaan sangat kelelahan. Energinya terkuras habis. Tapi iblis yang lain kembali berdatangan. Si suster juga khawatir. Kini mereka melanjutkan pengusiran iblis lagi. Tapi iblis kali itu menyerang dan menghajar si pendetaan. Suster yang ada lalu berinisiatif mengambil salib. Ia mengambil alih sementara dan meminta Tuhan menyelamatkannya. Si anak yang kerasukan itu merayap di langit-langit dan kini menyerang si suster. Tapi tak lama Yong Hu datang membantu. Pertarungan terjadi antara Yong Hu dan iblis dalam anak itu. Dengan tangannya asap keluar dari sana dan membakar si anak. Seluruh iblis pun akhirnya keluar pergi. Setelah semuanya tenang, Yong Hu mengkhawatirkan pendetaan yang terkulai lemas. Pendetaan untung masih selamat dan Yong Hu meminta maaf karena datang terlambat. Si anak yang kerasukan lalu diistirahatkan dan mereka minta diberitahu siapa orang yang ditemui oleh si anak. Anak itu tidak ingat wajah orang yang mendatanginya yang ia tahu orang tersebut berpakaian seperti pendeta. Yong Hu lalu hendak keluar ruangan di mana suster dan anak-anak panti asuhan menyambutnya. Mereka sangat berterima kasih kepada Yong Hu. Anak-anak memeluk Yong Hu membuatnya menjadi canggung sekaligus hatinya jadi meleleh. Yong Hu dan pendeta Han kemudian pulang bersama. Yong Hu bilang jika ia percaya dengan pendetaan. Dan pendetaan bilang jika sudah waktunya Yong Hu kembali untuk percaya kepada Tuhan. Dengan apa yang Yong Hu lakukan, ayahnya Yong Hu di surga pasti bangga kepada Yong Hu. Di tempat yang berbeda, Ji Sin juga menjalankan ritualnya lagi. Nah anak yang kesurupan tadi dipanggil seseorang dan ia terbangun dari tidurnya. Tapi yang ada di sana adalah seekor anjing yang kini memangsanya. Ji Sun membunuh anak tersebut dari sosok anjing dan kini minta kekuatan para iblis. Persembahan jiwa anak itu diterima. Ji Sin diberikan taring. Pendetaan dan Yong Hu juga mendapat kabar jika anak yang kesurupan tadi meninggal dunia. Mereka segera bergegas ke rumah sakit. Pendetaan kemudian meminta waktu untuk berdoa. Tapi setelah itu lampu ruangan redup dan menyala. Yong Hu bisa melihat kehadiran orang lain dari pantulan kaca. Segera ia keluar mengejarnya. Nah jasad anak dalam kantong itu juga bergerak dan minta dikeluarkan. Membuat pendetaan jadi membukakan kantong itu. Si anak bilang jika pendetaan tidak menyelamatkannya dan sekarang berusaha bangkit. Si anak merasakan sakit yang luar biasa. Ia minta pertolongan. Merasa dingin dan minta dipeluk. Pendetaan mendekat dan memeluknya. Ji Sin rupanya sudah ada di belakang pendetaan dan kini menghajar pendetaan. Yong Hu yang mencari Ji Sin mendengar teriakan pendetaan. Jadi kembali lagi. Di mana pendetaan diancam. Ji Sin ingin membuat kesepakatan dengan Yong Hu. Jika permintaan Ji Sin tidak dituruti, pendetaan akan mati. Demi menyelamatkan pendetaan, Yong Hu kini menuruti permintaan Ji Sin. Tapi pendetaan malah memasukkan sendiri taring beracun ke dalam tubuhnya. Yong Hu semakin panik dan lalu membawa pendetaan pergi bersamanya. Mereka datang ke gereja dan mengistirahatkan pendetaan di sana. Air suci dari pendeta lainnya diletakkan ke pendetaan untuk menyembuhkannya. Dan Yong Hu kemudian pergi. Ia masuk ke gereja dan kini di hadapan salib besar itu ia bertanya. Mengapa Tuhan hanya diam saja? Yong Hu benar-benar kesal. Dan setelah itu Yong Hu yang akan melakukan apa yang ia bisa. Ia kembali ke pendetaan yang kini mulai tersadar. Pendetaan tampak sangat kesakitan. Ia kemudian memberikan kalung salib dan Yong Hu pergi dari sana. Tapi sebelum itu, si pendeta yang mengurus pendetaan membawakan sesuatu atas permintaan pendetaan. Yaitu pakaian khusus untuk melawan iblis. Kemudian Yong Hu melanjutkan langkahnya lagi. Ia membuka pemberian dari si pendeta dan kini mulai bersiap-siap dengan perlengkapan lainnya. Setelah itu, Yong Hu dengan motornya menuju tempat wanita yang dulu pernah mereka selamatkan. Yong Hu minta alamat Ji Sin berada. Si wanita pun memberikannya petunjuk. Dimana di tempat Ji Sin, saat itu Ji Sin sedang melakukan ritual bersama dengan pengikut lainnya. Berhasil menemukan keberadaan Ji Sin, anak buah Ji Sin sudah bersiap dan mereka menghajar Yong Hu. Perkelengian terjadi, sebagai atlet MMA, Yong Hu bisa menghandle pertarungan satu lawan sekian itu. Sempat tumbang tapi ia berhasil bangkit lagi. Melihat Ji Sin membuatnya semakin bergegas mendekat. Ia lalu menuangkan cairan suci di tangannya. Dari sanalah ia bisa membakar kepala pengikut Ji Sin yang sudah dirasuki iblis itu. Tapi anak buah Ji Sin masih ada. Ji Sin juga melakukan ritualnya lagi. Dan si iblis meminta jantung dari Ji Sin sendiri yang membuatnya ragu. Yong Hu juga berhasil lagi mengalahkan pengikut Ji Sin dan sekarang mencari keberadaan Ji Sin. Ji Sin yang takut akan kehadiran Yong Hu pun lalu mengorbankan dirinya sendiri agar bisa mendapat kekuatan penuh. Ia terluka dan masuk ke dalam sumur. Yong Hu yang baru saja tiba tampak bingung. Tapi sumur itu kemudian meledak. Sosok Ji Sin dengan rupa iblis muncul dari sana. Ia siap menghadapi Yong Hu. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Tapi kekuatan telapak tangan Yong Hu tidak berhasil digunakan kepada Ji Sin. Tenaga Ji Sin jauh lebih besar dan Yong Hu berhasil digigitnya. Racun dengan cepat menyambar Yong Hu dan membuatnya tidak sadarkan diri. Dalam ketidaksadarannya itu, ia membayangkan berada di sebuah tempat yang gelap. Kemudian muncullah seseorang dari cahaya. Orang itu adalah ayahnya Yong Hu sendiri yang kini segera ia peluk. Tangisan tidak bisa ia tahan. Ia benar-benar merindukan ayahnya. Si ayah lalu meminta telapak tangan Yong Hu. Ia kembali bilang jika akan selalu berada di samping Yong Hu. Cahaya pun muncul dari tangan tersebut dan Yong Hu kembali tersadar. Kini di tangan Yong Hu ada kobaran api dan ia kembali bangkit. Ia siap menghadapi Ji Sin lagi. Kekuatan mereka jadi seimbang. Ji Sin melukai Yong Hu dengan cakarnya. Sementara Yong Hu dengan api di tangannya. Mereka berdua berjuang sekuat tenaga untuk menang. Hingga akhirnya Ji Sin berhasil dipukul. Di kesempatan yang ada, Yong Hu mengupgrade kekuatannya dengan menggunakan salib pemberian dari pendetaan tadi. Api pun semakin terang membakar dan Yong Hu pun segera memukul Ji Sin yang juga bersiap menyerang. Pukulan berhasil masuk dan Ji Sin terpelanting jauh. Yong Hu lalu menarik tarik beracun dari tubuh Ji Sin dan kini membakarnya. Api pada tangan Yong Hu kini menghilang dan Ji Sin juga tidak terselamatkan. Sosok iblis dari sumur itu muncul dan mereka menarik Ji Sin masuk ke dalam. Pertarungan kali itu dimenangkan oleh Yong Hu dan sekarang ia bergegas kembali ke pendetaan yang rupanya sudah semakin membaik. Yong Hu memeluk pendetaan dengan tangis bahagia. Pendetaan juga berterima kasih kepadanya. Beberapa hari setelah itu kehidupan terus berjalan. Si pendeta temannya pendetaan mendapat pesan jika saat ini Yong Hu dan juga pendetaan sudah sampai di Roma. Dari amplop itu juga ada kalung salib pendetaan dan cerita berakhir. Dan itulah seluruh alur cerita film The Divine Fury. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Follow juga akun sosial media kita untuk update konten seru lainnya. Jika ada saran, kritik, atau rekomendasi film yang ingin dibahas silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.